Setelah penemuan puluhan ton karung berisi limbah beracun di Karawang, Jawa Barat, kini warga Bekasi dikejutkan dengan temuan yang tak kalah berbahaya. Sebuah gorong-gorong pembuangan limbah yang sengaja dialirkan ke Sungai Cibet. Bahkan sejumlah warga yang tinggal di aliran sungai telah merasakan dampak buruk limbah ini. Berikut liputannya. Sebuah gorong-gorong pembuangan limbah di Juga Beracun ditemukan warga Senin kemarin saat melakukan patroli bersama pecinta Sungai Cibet. Limbah cair disengaja dialirkan langsung ke sungai tanpa melalui proses pengolahan limbah. Tempat pembuangan limbah berukuran besar ini ditemukan di kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi. Akibatnya kini Sungai Cibet menjadi tercemar dan telah berubah warna. Bahkan airnya pun mengeluarkan bau tak sedap. Diduga pembuangan limbah B3 ini dibuang pada malam hari oleh sejumlah pabrik. Selain limbah cair, warga juga menemukan limbah besi bekas kontainer berukuran besar di tengah Sungai Cibet. Akibatnya kondisi Sungai Cibet makin mengkhawatirkan dan berpotensi merusak ekosistem sungai. Pada umum kebanyakan limbah-limbah dari masyarakat, rumah tangga ya, yaitu berupa kertas plastik, itu yang tidak bisa dihancurkan. Terus keduanya lagi yang saya melihat dengan kasat mata tadi ketika melakukan patroli adalah salah satunya pembuangan limbah cair. Dan kami belum bisa mengindikasi apakah itu limbah B3 atau bukannya. Warga berharap pemerintah daerah bisa menjaga Sungai Cibet yang kini terus dirusak oleh oknum tak bertanggung jawab. Selain berdampak terhadap ekosistem sungai, pencemaran sungai juga berdampak pada masyarakat sekitar yang tinggal dan kerap memanfaatkan Sungai Cibet sebagai kebutuhan sehari-hari. Kini warga berharap pemerintah bertindak tegas menutup gorong-gorong atau memberikan sanksi terhadap perusahaan yang membuang limbah sembarangan. Dedy Beben, Bekasi, Jawa Barat.